Pemirsa antusias kembangkan potensi, sahabat difabel Kota Pekalongan harapkan pemerintah beri banyak pelatihan keterampilan tanpa syarat. Sahabat difabel Kota Pekalongan yang tergabung dalam komunitas sahabat diva Kota Pekalongan merupakan komunitas yang beranggotakan teman-teman yang memiliki keterbatasan, namun memiliki semangat juang dan bertekad yang sangat kuat. Beberapa waktu lalu sahabat difabel ini telah diberikan pelatihan tentang pengolahan Bandeng Presto. Setelah kegiatan tersebut terlaksana, mereka berharap kepada pemerintah Kota Pekalongan agar diberikan fasilitas pelatihan keterampilan. Mary, selaku ketua komunitas sahabat diva Kota Pekalongan saat ditemui tim Batik TV beberapa waktu lalu di pelatihan pembuatan Bandeng Presto, mengungkapkan bahwa sahabat diva saat ini sangat mengharapkan pelatihan keterampilan yang diberikan oleh pemerintah. Dikatakan olehnya bahwa pelatihan yang diberikan tentunya harus tanpa syarat, mengingat sahabat diva saat ini banyak yang belum mempunyai ijasa. Sehingga dengan tanpa syarat tersebut bisa sangat membantu sahabat divabel untuk bisa mengikuti pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu atas kesempatannya, karena kami sahabat diva selama ini belum ada yang mengikut sertakan kami dalam pelatihannya. Apalagi ini tanpa syarat, tanpa syarat apapun. Jadi kami itu berterima kasih, karena tidak semuanya sahabat diva itu mempunyai ijasa dan sebagainya. Jadi kami itu diperbutuhan sekali untuk mengikut di klub sini. Jadi terima kasih untuk penyelenggaran. Ya, untuk melihat antusias teman-teman diva ini seperti apa, Mbak? Ya, karena di samping syarat-syaratnya tidak ada, jadi mereka antusias banget. Sebetulnya banyak sekali yang mau ikut. Cuma karena memang keterbatasan, karena hari ini bukan hari ribur, jadi mereka akhirnya bekerja-bekerja. Ya, untuk ini kedepannya setelah diberikan pelatihan ini dari sahabat diva, arahnya mau kemana ini? Ya, insya Allah kalau misalnya memang diberi kesempatan lagi, kita tetap ikut pelatihan selanjutnya. Tetapi kita akan berusaha untuk membuat UMKM ya, setidaknya selama ini kami itu masih vakum, belum ada kegiatan apapun. Jadi mereka punya pekerjaan sendiri-sendiri, jadi mungkin dengan adanya pelatihan ini kami bisa berkumpul dan membuat UMKM sendiri. Fit Fajri, Batik TV melaporkan.